Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beridentitas bela negara telah mencanangkan program Go Green No Plastic di lingkungan kampus pada hari Rabu 16 Januari 2019. Kenapa kita harus peduli? Pada dasarnya, kita berada di lingkungan yang sehat, segar, dan hijau. Namun, pula manusia yang secara tidak langsung merusak lingkungan hidup. Sehingga terjadi pemanasan global, oson menipis, dan bencana alam. Untuk menyelamatkan lingkungan, mari kita terapkan gerakan Go Green, awasan tanpa rokok, dan pengelolaan sampah yang benar. Gerakan Go Green meliputi konservasi air, konservasi energi, konservasi kertas, diet, dan tong plastik. Konservasi air, mari kita gunakan air seperlunya dan membuka kran pada debit air yang minimum. Segera laporkan bila ada kebocoran atau kerusakan pada pipa dan fasilitas instalasi air di lingkungan kampus. Menggunakan berbagai media seperti flyer, poster, yang menerangkan tentang cara melakukan penghematan air. Konservasi energi, matikan lampu dan peralatan saat tidak digunakan. Mengurangi pemakaian AC dan memanfaatkan udara alami melalui jendela. Mencabut sakla peralatan dari sumber listrik. Konservasi kertas Taukah Anda dalam taturin kertas membutuhkan satu pohon pinus yang berusia 5 tahun? Bayangkan berapa pohon yang bisa terselamatkan jika kita melakukan penghematan kertas. Mari kita manfaatkan kertas seminimum mungkin atau paperless. Contohnya, optimalkan e-learning atau computer assisted test. Diet kantong plastik Membawa dan menggunakan tas belanja pakai ulang sendiri saat berbelanja di kantin kampus dan sekitarnya. Menggunakan kotak bekal atau wadah makanan untuk membungkus makanan ataupun saat membeli makanan di kantin kampus dan sekitarnya. Bahaya kantong plastik Dapat memicu perubahan iklim Mencemari lingkungan Berbahaya bagi manusia Dan terurai sangat lama Kawasan tanpa rokok Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2019 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Merupakan kawasan dilarang merokok Rokok Membahayakan kesehatan Anda dan orang di sekitar Anda Karena rokok mengandung saat berbahaya berikut ini Pengelolaan sampah Mari terapkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah 1. Reuse Atau memakai kembali Menggunakan barang-barang yang bisa dipakai kembali Dan menghindari barang yang sekali pakai buang Contohnya membawa wadah minum sendiri 2. Reuse Atau mengurangi penimbunan sampah Mengurangi mengonsumsi makanan dan atau minuman yang menggunakan kemasan Biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya Sesuai dengan jenis sampahnya 3. Recycle Atau daur ulang Sebisa mungkin barang yang sudah tidak berguna lagi di daur ulang Contohnya Daur ulang plastik Daur ulang kaca Daur ulang kaleng bekas Dan daur ulang bahan kertas Yuk mulai dengan langkah-langkah kecil untuk menyelamatkan bumi Kesehatan bumi, kesehatan negara, dan kesehatan keluarga kita Bergantung dari kesadaran dan perilaku sehat kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!